Apakah ada perbedaan antara jana yang dijelaskan di dalam sutta dengan yang di abidama? Ya, ada. Kalau dalam sutta, pembagian jana itu menjadi empat. Kalau mencapai jana satu, itu lima faktor jana ada. Yaitu witaka, wicara, piti, suka, dan eka gata. Lalu jana dua, yaitu witaka dan wicara, dihilangkan, tinggal piti, suka, dan eka gata. Lalu waktu masuk jana tiga, piti juga dihilangkan, tinggal suka sama eka gata. Kemudian waktu masuk jana empat, itu suka diganti dengan UPK, perasaan netral, ditambah dengan eka gata. Sedangkan di dalam abidama, pembagian jana menjadi lima. Menjadi lima, yaitu lima faktor jana. Jana satu sama, yaitu lima faktor jana ada, hadir. Kemudian masuk jana dua, witaka dihilangkan. Sedangkan kalau yang di sutta, jana dua itu witaka dan wicara sekaligus. Kemudian kalau yang di abidama masuk jana tiga, itu wicara, hilang, tinggal piti, suka, dan eka gata. Lalu jana empat, piti dihilangkan, tinggal suka dan eka gata. Lalu jana lima, itu suka, itu menjadi UPK, lalu menjadi eka gata. Jadi, sekali lagi, dalam sutta itu hanya disebutkan empat jenis jana. Sedangkan dalam abidama, dalam rangka, supaya namanya abidama. Jadi ini dia harus sangat sistematis. Sangat sistematis, sehingga pembagian jana itu menjadi lima tingkat. Supaya disesuaikan dengan lima faktor jana itu. Sesuai dengan lima faktor jana, jadi pembagiannya itu sedikit berbeda. Tapi dalam operasional, atau secara empiris, orang lebih banyak mengalami apa yang diceritakan di dalam sutta. Orang mengalami apa yang diceritakan di dalam sutta, yaitu jana satu sampai empat. Walaupun sebetulnya, di dalam sutta itu juga memang ada disinggung. Kalau di dalam sutta kan itu witaka sama wicara, itu dihilangkan dua-duanya, sekaligus. Tapi memang ada satu sutta yang menceritakan bahwa witaka itu bisa dihilangkan satu dulu, lalu wicara dihilangkan. Dilenyapkan, atau disinggirkan, atau dilepas. Tapi itu setahu saya hanya satu sutta yang menceritakan hal itu. Sedangkan mayoritas yang lainnya itu, witaka wicara itu, itu dilepas sekaligus oleh karena itu, pembagian jana menjadi empat. Sebetulnya masih ada lagi yang namanya jana versi sutta, sama jadi tadi kan ada jana versi sutta, ada jana versi abhidhamma. Sekarang sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu jana versi sutta, jana versi wisudimaga. Secara umum, kalau jana versi wisudimaga, itu pada saat seseorang masuk jana, dia sudah tidak tahu apa-apa. Karena batimnya itu sudah terserap pada objek. Sedangkan jana versi sutta, kalau kita perhatikan, dia masih bisa mengetahui yang lain-lain. Misalnya, pada saat dia sedang memasuki jana, dia bisa menyadari bahwa tubuhnya itu mengalami piti suka. Sedangkan kalau jana versi wisudimaga, itu biasanya harus keluar dari jana dulu, baru bisa tahu kita mengalami piti dan suka. Tadi saya mengalami piti dan suka. Sedangkan kalau yang di sutta, itu pada saat kita sedang memasuki jana, itu sudah tahu. Jadi kalian bisa cari di internet. Ini perdebatan tentang jana versi sutta dengan jana versi wisudimaga ini.